Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat siang Selamat pagi Selamat malam guys jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus untuk melakukan tes benchmark ya guys untuk grafikat Sapir Pulse Radeon RX 570 ITX RX 570 ya guys 4GB DDR5 untuk ke desain boxnya seperti ini ya guys ya ini untuk Radeon RX 570 ITX dan untuk spesifikasinya GDDR5 HDMI DVI display picture untuk buka seperti ini Oke kita harus ini kemudian ini untuk bagian dalam keputusan saya buka guys kita buka dari samping seperti ini ini box bagian dalamnya kemudian kita keluarkan dulu untuk unitnya kita taruh disini dulu ada static bag static bag didalamnya kemudian ada juga DVD installer driver installer ya ada manual book ini manual book ya manufaktur dari sapi representari dari Jerman ya seperti ini aja guys kelengkapannya guys Oke kita coba lihat dari unitnya ya guys ya untuk unitnya temen-temen bisa lihat dengan lebih detail seperti ini guys jadi single fan disini dilengkapi dengan membutuhkan 6 pin power tambahan ya guys ya 6 pin ini power tambahan masih mulus banget ini unitnya kemudian disini ada port HDMI display port dan DVI port ya guys ya ini gincelang banget kemudian kita lihat di bagian belakangnya ya ini garansi Asia Raya kalau nggak salah ya untuk saya seperti ini ini perbulan April 2019 jadi sudah berakhir di kalau dua tahun ya di 2021 ya bulan lalu ya guys tepatnya bulan lalu sudah habis namun masih segelnya masih utuh dan barangnya masih kinslong banget guys Oke ini akan langsung saya pasang jadi saya akan percepat untuk videonya guys ya Oke guys jadi untuk grafiknya sudah saya pasang di unit saya dan disini membutuhkan 6 pin power tambahan bisa express ya guys kemudian di bagian belakang saya pasang di port HDMI nya kita langsung nyalakan powernya guys Bismillahirrohmanirrohim Oke kita nyalakan ya guys ya Bismillahirrohmanirrohim ya mantap ini untuk perputaran kipasnya cukup silent walaupun single fan dan kita lihat langsung ke display ya guys ya langsung terdeteksi dengan baik guys mantap guys walaupun ITX tapi kipasnya cukup-cukup silent guys bener-bener silent guys ini sembari saya pasang tripodnya guys ya saya sesuaikan di layar kipas kita Oke ya ini sudah terdeteksi dengan baik saya akan masuk ke Windows ya guys ya Ayo kita tunggu beberapa saat Hai ke hai 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 mantap Hai jadi ini menggunakan teknologi Zero RPM ya guys ini teman-teman bisa lihat disini kipasnya akan standby selama suhu tidak menyentuh kalau tidak salah sih di antara 55 derajat atau 60 derajat celcius guys kita langsung cek dengan GPU Z semoga layarnya udah pas ya guys biar tidak bisa dilihat dengan detail Hai seperti itu guys Hai Oke ini akan saya minimize jadi fokus di grafikat aja ya Hai kecil banget nih GPU Z saya versi 238.0 disini terdeteksi sebagai RX 570 LS mer kemudian sedernya 2048 berjalan di 16 kali GDDR5 Samsung 4 Giga mantap ya guys Adrenalin 21.3.2 guys baik kemudian untuk sensor disini suhu saya akan lihat suhu Karen ya Hai saya akan tunjukkan sukar dulu teman-teman semua Hai teman-teman bisa lihat disini sukar saat ini 33 derajat suhu terendahnya di 31 derajat celcius ya guys baik kita akan coba tes benchmark disini menggunakan ROG ya guys yang ringan aja ya guys ya Hai kita akan tahu berapa sih load dia maksimal saat menggunakan ROG hai 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 oke kita nyalakan ini untuk artifact scanner dan kita tes ya guys di 1080 Hai wah fpsnya mantap guys 79 fps ya guys ya Hai mantul kipas masih belum berputar suhu masih 51 derajat celcius 52 53 ya di 55 ternyata baru berputar guys untuk kipasnya jadi teknologi dari sapir ini dia akan berputar saat suhu menyentuh 55 derajat celcius guys Hai kita tunggu sampai 100% ya guys dan bener-bener mantep guys mulus banget silent banget kita tunggu sampai 100% ya Hai adem juga nih gpulut 100% temperatur di 64 derajat celcius maksimal guys kita lihat skornya di 4657 ya mantep ya kemudian kita coba lihat disini untuk sensornya kita maksimalin semua suhu maksimalnya di 65 derajat celcius kemudian tdp ini yang perlu temen-temen tahu GPU chip ordernya di 136 Watt average 52 Watt dan minimal dia hanya membutuhkan 8 Watt saja jadi teman-teman harus menggunakan PSU yang bagus ya disini PSU temen-temen harus memiliki power goodnya di atas 250 mili second supaya distribusi dayanya bisa maksimal dan VGA bisa bekerja dengan baik Oke guys yang berikutnya saya akan lakukan tes menggunakan 3D Mark jadi ini akan saya screenshot terlebih dahulu dan saya akan lanjutkan recordingnya guys Oke guys yang kedua ini saya akan lakukan tes menggunakan aplikasi 3D Mark ya guys ya kita load dulu kita scanning dulu sistemnya oke oke Windows 10 Core i5 kemudian saya menggunakan RX 570 ya guys kita akan lakukan stress test disini kita akan gunakan yang sederhana saja ya guys kita akan pakai firestrike aja guys kita langsung tes ya guys ya bismillahirrahmanirrahim jadi ini akan saya berikan untuk proses awal berjalan loop pertama karena ini berulang 20 loop jadi nanti saya akan berikan loop pertama saja setelah itu di bagian akhir baru akan saya tunjukkan untuk hasil dari stress test di 3D Mark ini ya guys supaya durasi tidak terlalu lama guys jadi ini kurang lebih 10 menit untuk menjalankan stress test ini ya ini load yang pertama 60 fps ke atas ya guys ya mantap ya guys saya akan berikan satu loop saja ya guys karena sudah 9 menit durasinya nanti di bagian akhir biar bisa saya tunjukkan untuk hasilnya guys seperti itu ya ini loop pertama berakhir selanjutnya nanti akan saya tunjukkan hasilnya guys ya oke oke kita tunggu hasilnya guys berapakah skornya untuk graphic card ini 97.8 mantap ya guys kondisinya masih well banget untuk frame rate stability nya kita lihat untuk monitoringnya secara detail di sini suhu tertinggi di 74 derajat ya guys ya 74 75 lah kurang lebih ya guys tapi lebih stabil di 74 derajat kemudian fps nya di 76.42 fps kurang lebih ya guys untuk tertinggi di PC spek saya guys oke guys jadi untuk graphic card ini performanya sangat-sangat oke dan masih bener-bener istimewa mulus banget dan siap digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan grafik ya guys ya oke kita akan ketemu lagi dengan review-review graphic card yang lainnya guys terima kasih atas atensinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati